Ada informasi penting terbaru dari pemerintah mulai tahun 2024 Hanya masyarakat dengan golongan ini yang berhak membeli gas LPG 3 kg bersubsidi Segera daftar dari sekarang sebelum terlambat Siapkan KTP dan Kartu Keluarga Simak informasi ini sampai selesai agar teman-teman semuanya tidak gagal paham dan salah paham Dalam menyerap informasi yang telah kami berikan Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk Indonesia Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi penting Informasi penting mulai tahun 2024 Hanya masyarakat dengan golongan ini yang berhak membeli gas LPG 3 kg bersubsidi Segera daftar dari sekarang sebelum terlambat Siapkan Kartu Keluarga dan KTP Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Menegaskan mulai tanggal 1 Januari tahun 2024 Pembelian LPG 3 kg wajib menggunakan Kartu Tanda Penduduk atau KTP Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM Tutuka Aryaji mengatakan Ini merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan transformasi pendistribusian LPG 3 kg Tepat sasaran Hal itu bertujuan untuk memaksimalkan proses pendataan pengguna LPG 3 kg Sebagai tindak lanjut dari nota keuangan tahun 2023 Pendataan pengguna LPG 3 kg adalah langkah awal proses transformasi Yang dilaksanakan sejak tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2023 Namun hanya masyarakat yang terdata yang boleh membeli gas LPG 3 kg bersubsidi tersebut Sehingga perlu dilakukan pendaftaran terlebih dahulu Dan bagi Anda yang belum mendaftar sampai sekarang Wajib melakukan pendaftaran paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2023 Dan berikut ini adalah syarat daftar subsidi LPG 3 kg Jadi untuk proses pendaftaran sangat mudah dan cepat Anda hanya perlu membawa syarat dokumen berikut ini Yang pertama teman-teman bisa membawa kartu tanda penduduk atau KTP Kemudian nomor kartu keluarga atau KK Selanjutnya Anda hanya perlu mendatangi supplier atau pangkalan gas LPG terdekat Dikutip dari laman Indonesia Baik Dirjen IKP Kemenkon Info Berikut ini adalah prosedur pendaftaran bagi masyarakat Untuk bisa membeli gas LPG 3 kg bersubsidi Untuk langkah yang pertama kunjungi supplier atau pangkalan Pertamina LPG 3 kg terdekat Kemudian sampaikan kepada pihak penyalur terkait pendaftaran pembelian LPG 3 kg Kemudian tunjukkan kartu tanda penduduk atau KTP dan kartu keluarga atau KK Kemudian pihak pangkalan akan membantu proses pendaftaran atau registrasi Setelah terdata Anda bisa melakukan pembelian gas LPG 3 kg di pangkalan manapun Dengan menunjukkan KTP atau menyebutkan nomor induk kependudukan Penting diketahui ada beberapa golongan masyarakat Yang boleh mendaftar untuk pembelian gas LPG 3 kg Yakni rumah tangga kemudian usaha mikro Selanjutnya para nelayan dan para petani Jadi demikianlah prosedur pendaftaran untuk pembelian gas LPG tabung 3 kg bersubsidi Yang akan dimulai diberlakukan tahun 2024 nanti Terima kasih Semoga informasi ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih